Berjumpa lagi teman-teman di Daniel kami. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara menjembas pusaka kamar organ yang baik teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu pusaka itu jika berkarat kalian rendam di air kelapa teman-teman. Jangan pakai air aki atau air sidrun itu akan merusak besinya teman-teman nanti. Di air kelapa direndam gini kemudian satu jam sekali itu digosok pakai sikat gigi teman-teman ya. Jangan pakai sikat kawat nanti malah rusak. Pakai sikat gigi yang ujungnya lembut. Biar kenatahnya itu tidak hilang. Tidak terkelupas teman-teman. Dimasukkan air kelapa bisa ditambah dengan potongan mengkudu. Dimasukkan situ dua jam satu jam sekali itu digosok-gosok. Itu untuk menghilangkan karat. Jadi ada dua proses penjelasan itu. Yang pertama itu menghilangkan karat. Yaitu direndam di air kelapa teman-teman. Sampai karatnya hilang. Juga sudah karatnya hilang teman-teman. Selanjutnya kita akan mutih teman-teman. Kalau sudah karatnya hilang seperti ini. Nanti ketika akan dimasukkan cairan warangan. Namanya harus diputih dulu. Cara memutihnya itu seperti ini teman-teman. Nah jeruk nipis. Jeruk nipis, diperas. Dikasih sabun colek teman-teman. Dikasih sabun colek. Jangan sabun yang serbu itu teman-teman. Yang baik itu sabun colek. Biar busanya banyak. Setelah itu. Wet was. Yang lembut teman-teman. Karena disini ada ini lah. Ada logam mulianya ini. Nanti biar tidak terkelupas. Sayang nanti kalau terkelupas. Jadi gini. Gini teman-teman ya ini. Ini dikasih campuran sabun dan jeruk nipis. Nah ini. Terus digosok begini teman-teman. Pelan-pelan saja teman-teman. Nah pelan-pelan saja. Mengutar-mengutar gini. Kayak kalian katuk besok gigi itu teman-teman. Pelan-pelan saja teman-teman. Hati-hati. Pelan-pelan. Karena ini. Ada beberapa busaka itu yang. Sudah sepuh itu nanti. Perawan terkelupas teman-teman. Nah baliknya. Dikasih lagi. Dikasih lagi. Dikasih. Arutan itu. Ini untuk mutih teman-teman. Ada dua cara. Ada dua proses. Pencahmasan itu. Penghilangan karat. Itu direndam tadi. Kemudian diputih. Karena kalau masuk warangan itu harus bersih teman-teman. Harus putih sampai. Besi hajinya itu. Terlihat keperak-perakan. Harus bersih. Kalau nggak nanti hasil warangannya nggak maksimal. Nah. Dikasih pelan-pelan. Dikasih pelan-pelan. Kemudian dikini kan teman-teman. Ini untuk mutih. Nah. Tiba-tiba dikankan gini. Nanti ini. Apa. Sisa-sisa kotoran yang nevel di besi itu. Nanti akan turun. Nah. Nanti akan turun. Jangan langsung dicuci. Kalau dicuci nasi. Masih masuk di pori-porinya itu teman-teman. Yang biasanya warna kuning-kuning. Nah. Itu yang akan mengganggu proses warangan. Ini. Dibiarkan. Sampai ini. Turun. Nanti ada warna kuning-kuning itu. Kalau sudah. Nanti dibilas. Dibilas dengan air. Bersih. Kemudian diulangi lagi. Proses seperti tadi. Dikasih cairan itu. Larutan tadi. Sabun, colek dan. Diusahakan sampai berbusa teman-teman. Pusatnya sampai banyak. Terus digosok lagi. Pelan-pelan saja. Nah. Jangan pakai sikat kawat teman-teman. Nanti pusat kamu rusak. Nah. Ini ya. Dibasuk mutar-mutar gini. Terus. Terus. Kemudian. Ditiriskan lagi. Diberdirikan posi gini. Dan nanti dipori-porinya itu warna kuning ini akan keluar. Nah. Nanti biar maksimal. Pewarangannya. Diulang-ulang sesuai kebutuhan teman-teman. Sampai putih. Biasanya kalau sudah gak keluar kuning-kuning itu tandanya sudah selesai teman-teman. Jadi dibilangnya itu. Jangan sampai ada yang kuning-parna kuning-kuning. Itu gak bagus nanti di warangannya. Dan kadang merusak warangannya juga. Merusak cairan warangannya juga. Terus. Dibiarkan. Diulang-ulang. Bisa 10 kali. Bisa 5 kali. Bisa lebih dari itu teman-teman. Melihat kondisi pusat kamu. Kalau kotor ya. Lama gak lama. Harus latin dan sabar teman-teman. Untuk hasil yang baik. Nah nanti kalau sudah putih. Nanti kita lanjut ke proses warangannya teman-teman. Oke teman-teman. Kita lanjutkan prosesnya. Sekarang proses mewarangi. Ini tadi sudah dibilas. Sudah dibutih. Sekarang kita jemur dulu teman-teman. Ini. Air warangannya. Jangan dibunuh teman-teman. Ini bukan kopi teman-teman. Bahaya ini. Yang perlu diperhatikan. Jangan rokok. Jangan makan. Jangan minum. Ketika proses pewarangan teman-teman. Bahaya teman-teman. Oke teman-teman. Prosesnya kita lanjutkan. Hasilnya ini teman-teman. Putih. Tidak ada kuning-kuningnya teman-teman. Pastikan ini tidak ada. Tidak ada sisa-sisa kotoran di pori-porinya. Pastikan tidak ada. Kita masukkan sini. Ada yang air warangannya dulu teman-teman. Dimasukkan ada yang air warangannya dulu. Tapi saya gini aja teman-teman. Masukkan perisnya. Nah ini. Ini dijemur dulu teman-teman. Dijemur dulu ini. Biar nanti reaksinya cepat. Kita coba pelan-pelan. Jangan sampai tumpah. Repot kalau tumpah nanti. Mahal teman-teman. Lorengan-orengan itu. Kemudian masukkan pelan-pelan. Malikkan pelan-pelan. Sampai. Sampai pusakannya terendam teman-teman. Itu gonjolnya panjang teman-teman. Jadi. Ini butuh agak banyak teman-teman. Semoga tidak kurang ini akhirnya. Ya gonjolnya panjang. Agak kan lebih panjang di atas rata-rata teman-teman. Itu panjang kunjolnya. Sudah hampir habis teman-teman. Sudah warangan banyak teman-teman. Biar bisa miring itu saya ganjil sandal teman-teman. Apa-apa teman-teman. Apa saja busa itu teman-teman. Nah biar. Dia bisa tenggelam semuanya teman-teman. Ya ini. Nanti. Biarkan 10 menit. Ulang lebih 10 menit teman-teman. Ini dilihat. Berbicara masalah keris teman-teman. Itu. Keris sepuh itu. Belum tentu karatan teman-teman. Keris baru. Juga belum. Keris keropos. Juga belum tentu sepuh teman-teman. Jadi. Sering-sering nanting teman-teman. Biar bisa membedakan keris sepuh keris. Baru teman-teman. Kalau niatnya baru. Pesan ke empu sekarang. Malah lebih bagus teman-teman. Biar dunia pekerisan itu tetap lestari teman-teman. Bagian dari budaya kita teman-teman. Kita biarkan dulu. 10 menit. Setelah sekitar 10 menit. Diperiksa teman-teman. Sudah mulai kelihatan teman-teman ini. Ini teman-teman. Buda pencahayaan teman-teman ini. Bukan keleng teman-teman ini. Karena posisinya kurang. Kurang terang teman-teman. Mungkin buda di-blit teman-teman ya. Biar kelihatan pamerannya. Biar teman-teman bisa tahu. Panggur Sultan Agung itu kayak apa. Setelah diangkat. Kemudian dianginkan teman-teman. Dipositikan berdiri teman-teman. Jangan sampai terlalu kering. Setelah. Sudah cukup. Sudah. Meresap ya teman-teman. Ini posisinya dibalik ini teman-teman. Tadi kan. Tadi kan. Gandiknya di. Di kanan. Sekarang dibalik. Agak kesulitan teman-teman ini soalnya. Tengan satu teman-teman. Nah dibalik teman-teman. Biar kan lagi. Tapi kalau warangannya sudah. Kalau warangannya galak teman-teman. Jangan terlalu lama nanti. Tamornya tenggelam teman-teman. Setelah dirasa cukup. Kita angkat teman-teman. Pusakannya kita angkat. Jika dirasa. Kurang hitam atau gimana. Nanti dicelup lagi. Saya kira sudah cukup teman-teman ini. Malah agak terlalu hitam teman-teman ini. Jadi pamornya agak tenggelam. Kesannya jadi hingga teman-teman. Sekarang kita. Tiriskan dulu teman-teman. Nanti setelah ini. Nanti kita ke piok namanya. Proses pengopioan. Jadi gini. Masalah geris. Sepuh. Kok utuh. Kemudian banyak yang tidak percaya. Kalau di baratkan. Itu rel. Kereta zaman Belanda. Itu loh teman-teman. Jadi rel-rel yang berada di Indonesia. Itu kan zaman Belanda. Zaman VOC. Itu. Terbuat dari besi. Pada waktu itu kan. Para empu juga. Membuat pada waktu itu. Wong rel yang dipakai. Setiap hari dipakai. Lewat itu saja. Masih utuh kayak gitu. Jadi kalau ada. Keris dengan. Material istimewa. Material yang bagus. Pasti ya kayak rel itu. Sekarang. Sampai sekarang juga masih utuh. Jadi enggak. Enggak harus kropos gitu. Erahnya akan sama. Enggak akan ada yang lebih sepuh lagi. Kalau sudah. Airnya sudah. Sudah bersih. Airnya sudah tidak banyak. Jangan dipiriskan. Kita celup teman-teman. Kita celup di air. Direlaksasi teman-teman. Pelan-pelan saja teman-teman. Kamunya sudah kelihatan teman-teman. Sudah bersih. Seger teman-teman. Kayak bersatu baru teman-teman. Setelah itu kita lakukan pengopiakan teman-teman. Taranya begini teman-teman. Ambil sedikit. Sedikit kasih air. Tidak-tidak terus teman-teman. Sampai bersih. Banyak. Terus ini ada air. Jari-jari nipis ini. Ambil sedikit saja teman-teman. Dua jari. Jangan banyak-banyak. Terus ini. Sangat bersih. Keduliannya ini untuk menghilangkan. Bekas-bekas seorangan itu. Nah. Dilakukan dari atas teman-teman. Dari atas ke bawah. Ini teman-teman. Dari atas ke bawah. Tekan-tekan. Tekan terus. Tekan-tekan terus. Tidak. Biar. Biar. Tekan-tekan terus. Pelan-pelan. Selanjutnya teman-teman. Pilih setelah itu dilapakai kanibu setelah itu dijemur setelah itu dijemur setelah dijemur kering dikasih minyak-minyaknya baby oil aja teman-teman ya baby oil kemudian dimasukkan warangka dan disimpan teman-teman caranya menjam mas pusaka kamarokan teman-teman intinya harus hati-hati logam mulianya itu jangan sampai terkelupas oke teman-teman sampai video selanjutnya nanti ya teman-teman